Belajar seni rupayu bersama Bumi Pertiwi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak apa kabar kalian hari ini Semoga sehat selalu ya Nah di pertemuan sebelumnya Kita telah belajar menggambar kubus dengan perspektif Kali ini kita akan membuat bangun rumah Dengan menggunakan perspektif Seperti apa caranya Yuk ikuti langkah-langkah berikut ini Buat garis horizontal tipis saja ya Ini hanya untuk garis bantu Buat sebuah titik hilang pada garis Agak ke sebelah kanan ya Langkah selanjutnya Buat persegi dengan ukuran 5 cm Ini sebagai dinding rumah ya Langkah selanjutnya Buat segitiga sebagai atap rumahnya Tandai tiga titik sudut Seperti pada contoh ya Lalu tarik titik sudut yang sudah ditandai tadi Ke titik hilang Lakukan hal yang sama pada titik yang lain Langkah selanjutnya Langkah selanjutnya Membuat atap rumah Dengan cara membuat garis sejajar Perhatikan contoh Letakkan penggaris seperti ini Lalu geser perlahan-lahan Baru Buatlah sebuah garis Lakukan hal yang sama Pada dinding ya Letakkan penggaris Pada garis seperti ini Lalu geser perlahan Dan buat garis Nah bangunan rumah sudah mulai terbentuk Langkah selanjutnya Kita akan membuat genteng rumah ya Bagilah menjadi dua Beri titik Kemudian titik ini Tariklah ke titik hilang Kemudian kita akan membaginya Letakkan penggaris Garis pada garis seperti ini Kemudian geser Langkah selanjutnya Kita akan membuat pintu rumah Agar sejajar dengan dinding Perhatikan cara membuatnya ya Letakkan penggaris Pada garis seperti ini Dinding garis ya Kemudian geser perlahan Buat garis lurus Nah diberi jarak seperti ini Selanjutnya Buatlah garis Dari titik hilang Menuju pintu Nah seperti ini ya Kalau kelebihan garisnya Boleh kalian hapus Selanjutnya Kita akan membuat jendela Caranya sama ya Buat garis Dari titik hilang Dua garis ya Seperti ini Kemudian Buat dua buah persegi Di samping kanan Dan kiri pintu Lalu tebalkan semua objek rumahnya ya 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 selamat menikmati selamat menikmati nah jadi deh